Intro Kunjungan anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR ke luar negeri terus mendapatkan sorotan Meskipun berkali-kali menuai kritikan dari masyarakat Anggota parlemen tetap saja melenggang bebas melakukan studi banding dan kunjungan kerja ke luar negeri Teranyar, yakni kunjungan kerja anggota balik ke Denmark dan Turki Dalam rangka menentukan loko palang merah yang akan digunakan untuk rancangan undang-undang palang merah yang tengah disusun balik Yang mencengangkan, di tengah kunjungan ke Denmark, beredar foto-foto anggota parlemen tengah menikmati kanal tur di Copenhagen, Denmark Menurut Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Fitra, kunjungan kedua negara itu setidaknya menghabiskan anggaran sekitar 1,3 miliar rupiah Dengan rincian alokasi anggaran ke Denmark sebesar 666 juta rupiah Dan alokasi ke Turki sebesar 636 juta rupiah Sebelumnya, kasus serupa pernah terjadi Saat itu anggota DPR tengah melakukan kunjungan ke Jerman Alhasil, kunjungan mereka pun mendapat kecaman dan penolakan dari Perhimpunan Pelajar Indonesia PPI Jerman Kunjungan kerja ke luar negeri tak hanya dilakukan DPR Di kalangan birokrasi pemerintah juga kerap mengadakan perjalanan dinas ke luar negeri Memang tak ada larangan mengadakan kunjungan kerja ke luar negeri Sudah sepatutnya, kunjungan kerja ke luar negeri harus memberi manfaat besar bagi perbaikan kesejahteraan bangsa ini Bukan kunjungan kerja dijadikan kedok untuk pelesiran dan berbelanja Ada banyak hal yang bisa diberdayakan dalam mencari informasi dari negara lain Misalnya teknologi internet yang menyediakan begitu banyak data dan informasi Termasuk literatur-literatur yang dengan mudahnya bisa diunduh Belum lagi keberadaan perwakilan Indonesia di luar negeri bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan informasi dan data yang diinginkan Lantas, masih efektifkah kunjungan kerja ke luar negeri?